Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih untuk keadilan teman-teman yang telah hadir di pertemuan ke-10 kita di mata kuliah pemrograman perangkat bergerak Oke, nah pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang widget Apa aja sih widget yang ada di dalam suatu platter Nah, mungkin sudah saya bahas tentang widget itu apa sih Sekarang marah sudah saya bahas, saya singgung widget ini adalah komponen yang digunakan untuk membangun suatu aplikasi yang ada pada platter Nah, di dalam widget-widget itu, eh di dalam widget ada namanya widget lagi Tombol-effect itu adalah widget tombol, widget button, widget text, app, app, bar, dan lain sebagainya Jadi semuanya itu adalah suatu widget, widget di dalam widget gitu Oke, sekarang silahkan buka Visual Studio Code kalian Dan emulator kalian, kalau kalian gunakan yang sama dengan saya Nah, kalau kalian gunakan ini, gunakan juga emulatornya Langsung jalankan aja Nah, sebelum lanjut, kita akan bahas sedikit Nah, kita buka dulu, saya buka Nah, di dalam suatu platter ada namanya stateless widget dan stateful widget Ya, jadi stateless ini adalah suatu widget yang digunakan bersifat statis Jadi digunakan hanya untuk bersifat statis Ya, jadi seperti yang ya, pokoknya yang tidak ada perubahan Walaupun dipakai atau apapun, tidak ada perubahan Hanya bersifat statis terus Nah, habis itu ada yang namanya statful widget Kalau statful widget ini adalah widget yang memiliki kemampuan untuk bersifat dinamis Contohnya apa? Saat kalian install suatu platter Kalian sudah jalankan emulator yang kalian tinggal klik-klik dan angka selalu jalan Nah, itu adalah suatu kemampuan dari statful widget Kita lihat dari sini Nah, ini adalah contoh dari stateless widget Dia bersifat statis Tidak ada yang berubah Tidak ada yang bawa pencet apapun, dia tidak akan berubah Ya, hanya akan bersifat statis ya Tidak bergerak Berbeda dengan fitur dari Sebuah state pool Kalau state pool dia ada fitur yang namanya Selalu melakukan perubahan di dalamnya Seperti ini Nah Ini adalah contoh dari state pool widget Nah, dia akan selalu bertambah Nah, di dalam state pool widget ini Dan stateless widget Ada namanya management widget Widget management Nah, disini ada jelaskan Nah, ini Depending on whether your widget Manage and stats Jadi, tergantung kalau menggunakan namanya Management, body management Nah, kalau management widget tadi Ini misalnya kalian menggunakan state pool Kalau state pool itu Dia akan semuanya melakukan reload Seluruh Kelas di dalam State pool widget Dia akan melakukan namanya reload Bagaimana caranya hanya Misalnya kita kan yang atas ini tidak berubah nih Misalnya bagian app bar Itu kan tidak berubah Yang berubah hanya di bagian Connya ini aja Ya Increment dengan connya ini Nah, bagaimana supaya itu tetap Hanya itu yang berubah Kalau misalnya Kalau menjalankan aplikasi Kalau semuanya selalu melakukan reload Jatuhnya aplikasi akan berat Makanya ada namanya Management widget Dimana dia hanya bisa Yang bisa mengaktifkan Atau yang menjalankan bagian Widget-widget tertentu Itu namanya Management widget Ya Oke Nah, sekarang kita lanjut Ke bagian sini Kita kemarin sudah belajar ini Kita coba jelaskan lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang kita sudah buat kemarin Kalian sudah belajar disini Juga sampai Namanya ini widget text ya Di dalam container Ya Ini widget container Ini widget text Yang mana kalian bisa ubah Sampai Oke Selanjutnya kita akan bahas Yang namanya kolom Mungkin kalian yang Biasanya menggunakan website Pasti kalian kalau membuat Suatu tampilan website Kalian bisa memanfaatkan Sebuah kolom Untuk menentukan posisi-posisi Dari suatu website ya Nah, begitu juga Kita di dalam Platter ini Kita memanfaatkan Kolom Yang digunakan Menggunakan Container ini Ya Fungsi container Kita memanfaatkan Untuk membuat Sebuah kolom Jadi kita akan Buat utama Jadi Silahkan hapus aja ini Kita akan hapus Ini Sampai di bagian Textile Textile Sampai Kita pilih disini aja Oke Nah Center Center Body Oke Body Ya Oke Sekarang kita akan Coba buat Sebuah Kolom Di dalam ini Kita akan buat Namanya kolom Jadi kita ganti ini Ya Kita buat ini Namanya kolom Kita hapus aja Satu Namanya Sari Kita sebeganti Namanya Kolom Kita ganti namanya Kolom Oke Nah Di dalam kolom ini Ada namanya Children Ya Children Yang diupdate oleh Dua kotak Biasanya langsung otomatis Saat kalian buat Ya Oke Kita masukkan aja Kita Buat Satu Oke Disini sebenarnya lebih enak Seperti ini Oke Nah Seperti ini lebih enak Bacanya Oke Nah Di dalam Di dalam children ini Kita akan buat Suatu kolom Yang bernama Container Kita buat Satu Bernama Container Jadi kita buat Suatu Container Dimana Di dalam Container ini Berisi Value Dimana Nilainya Misalnya kita buat Ruitnya Misalnya saya buat Sini adalah 250 250 Dengan Heightnya Heightnya saya buat Misalnya 100 Saya buat 100 Dengan Kita kasih warna Kalian Kita kasih warna Color Nah Sini saya buat Nah yang pertama Adalah Merah Oke Kita buat Nama merah Kita simpan Kita reload Kita coba lihat Terminalnya Return Material F Kurang Kita lihat Disini Ini Untuk Ini Error Can't find To match Disco Scalport Kita lihat Disco Buka Confirm Satu Ya Pergi Sama return dari Atrial F nya kita belum buat Return dari Atrial F nya Di mana? Kita buat satu lagi Kita sudah jalan satu Di dalam sini ada namanya Kolom yang kita gunakan Menggunakan container Kita coba buat lagi satu kolom Kita buat satu kolom lagi Disini saya kasih nilai Dia adalah Kita kasih 200 saja Biar beda-beda Baru kita sini kasih warna Misalnya Biru Oke Kita simpan Oke ya saya lupa Disini Kasih koma Jadi dia Kalau kita nambahkan suatu Jika ada komanya Dia jalan nantinya Kita simpan Oke Sudah ya Kita kasih lagi Disini Koma juga Kalau kita buat lagi Kolom disini Kita buat Setidaknya 4 kolom Kita buat kolom Oke Di mana Sini warnanya adalah Green Oke Dan disini Warnanya adalah Yellow Kita ubah dulu disini Ini Ya 250 250 Dan ini adalah Sekitar 100 saja Kita simpan Oke Nah disini ada Kita punya 4 kolom Ya Nah Di dalam kolom-kolom ini Ada yang namanya Suatu argumen Yaitu namanya Main Access Element Kita coba Kita masukkan disini Di bagian Kita masukkan Namanya adalah Main Nah ini namanya Main Access Element Gunanya untuk apa? Ini kan Adalah bagian dari Suatu Garis ya Garis disini Suatu garis Elementnya Nah ini adalah Bagian utamanya Disini adalah Main Namanya dari ujung sini Sampai ke ujung sini Adalah main Nah sebuah itu garis Dimana kita bisa Ngatur namanya Posisinya Ya Jadi disini kita akan Ngatur posisinya Misalnya kita Caranya adalah Kita gunakan Function yang namanya Main Access Ini Nah kita masukkan ini Ya Baru kita Klik titik Dia akan ngasih tau Apa yang bisa kita gunakan End Space Around Space Between Space Evenly Jadi kalian bisa Sesuaikan Tolong kalian baca nanti Apa aja fungsinya 3 ini ya Nah Salah satunya misalnya Kita gunakan center Misalnya Kita gunakan center Kita simpan Dia akan Posisinya ke arah Tengah Ya Jadi fungsi dari Main access element ini Dia akan Membuat Widget-widget kita Yang di dalam Suatu Column ini Yang di dalam Suatu Dalam Dalam body ini Untuk ke tengah Semuanya Ya Nah di dalam Suatu Apa Dalam suatu Main Apa Dalam suatu Argumen Ada juga Namanya Cross Jadi kan kita ini Vertical nih Dari atas ke bawah Habis itu ada yang Horizontalnya Nah horizontal itu Dia menggunakan Namanya Cross Nah namanya Cross access elementnya Nah sama Saat kita manggil ini Kita juga panggil Caranya sama seperti Yang atas Nah baru ketik Kita kasih titik sini Kita mau seperti apa dia Misalnya disini Gunakan Namanya adalah End Kalau kita coba simpan Nah dia akan Langsung Rata di ujung sini Tadi kan sebenarnya Tidak rata Kita coba lagi Kita Kita Sudah dulu Kita simpan Nah dia kan Tidak rata nih Sudah Nah gunakan tadi Dia akan menjadi Rata sesuai Yang kita mau Mau itu start Atau end Jadi kalian coba aja Di rumah Ya Eh coba aja Di komputer kalian Nah habis itu Di dalam suatu Kolom juga Di dalam suatu Body ini Kita bisa buat Stack Nah jadi di dalamnya Jadi stack itu Kita lihat langsung aja Fungsinya Kita ganti Di sini Stack Kita simpan Nah Hilang kan jadinya Di sini Karena dia tertumpuk Jadi stack itu Sifatnya menumpuk Menumpuk dia Menumpuk dari atas ke bawah Yang paling ujung kan Adalah sebuah Warna yellow Tapi dia ukuran kecil Nah di belakangnya itu kan Ada warna green Dan itu jauh lebih besar Misalnya kita buat seperti ini Biar kita enak Misalnya di sini Kita kasih 400 Dengan atas ke 400 Abis itu Ini adalah 300 Kita kasih di sini 300 Abis itu di sini 200 Ini ke 200 Oke simpan Nah Dia akan menumpuk warna dari belakang ke depan Yang paling depan kan warna kuning Dia ukurannya paling kecil kan Nah yang paling besar adalah Ukuran warna Berah Dengan nilai 400 Heightnya Widthnya juga 400 Nah ini namanya stock Fitur namanya stock Mungkin kalian akan gunakan nantinya Pastinya Kalau kalian bermain dengan Suatu Dengan platter ini Dengan desain-desain Pasti gunakan stock ini Selanjutnya Setelah Mungkin kalian sudah ngerti Bagian di sini Kita coba lain lagi Kita coba pakai Gunakan list view namanya Oke Dis view Kita coba simpan Oke Nah Di list view ini Semua nilai akan dianggap sama Jadi semuanya rata sama Nah kita bisa Melakukan scrolling di sini Cuma secara Height dia beda-beda Tapi secara width Dia akan dianggap sama Nah lihat nih Semuanya sama ya Oke Nah Nah disini juga ada namanya Fitur dalam list view ini Namanya adalah Kita klik di sini Scroll Namanya adalah scroll direction Gunanya untuk apa Nanti kita lihat Axis Nah disini kalian bisa pilih Mau pakai untuk apa Ya Misalnya axis Kita pakai axisnya Untuk apa Mau horizontal Vertical Atau values Disini kita coba gunakan Yang namanya Untuk vertical Jadi kita gunakan untuk vertical Atau horizontal Kita coba untuk vertical Hasilnya adalah Nah dia akan sama Seperti ini Tapi kalau horizontal Nah dia akan Nah dia akan Ke arah sini Nah jadi kita akan Scrollingnya seperti ini Nah Oke ya Nah dan ukurannya Dia akan tetap mengikuti Nilainya Nah disini Oke ya Oke Nah habis itu Kita bisa buat Dalam suatu Apa namanya Dalam suatu List ini Kita akan ini Kita buatnya langsung disini Kita bisa manggil Jadi di dalam sini Kita bisa Kita coba buat Disini Kita copy aja disini Containernya Kita copy Sampai bagian Disini Nah disini Kita buat Suatu Namanya lagi Di bawah Disini Kita buat Sebuah List Kita buat Suatu Function Bukan function Ya Suatu Function Disini Yang menampilkan list List yang kita buat tadi Jadi caranya adalah List Ya Jadi gunakan list Habis itu Baru op Jadi gunakan op widget Jadi op widget Seperti ini Misalnya Op widget Ya Nah Seperti ini Baru buat Nama Variable nya apa Kita buat Nama variable nya adalah Disini ada List Baru List Baru Disini ada Namanya List Baru Dimana Di dalamnya Ini Berisi Container kita Di dalamnya Ya Dia akan berisi Container kita Di dalam sini Nah Disini Dia akan Kita isi Dia Container kita Ya Oke Oke Kita coba Panggil List ini Yang tadi Yang telah kita Buat Kita panggil List nya Ya Kita coba Panggil Di dalam Body Kita hapus Dulu Ini Sampai Kita hapus Saja Nah Disini kita Buat Suatu Cara Memanggil List ini Jadi kita Akan Buat Satu Cara Untuk Memanggil Suatu List Di dalam Sini Ya Caranya Adalah Tinggal Kalian Bagus Pakai Gini Children Children Juga Ini Baru Disini Hapus Saja Baru Gunakan Nama Variable Kalian Buat Tadi List Baru Saya List Baru Oke Nah Disini Saya sudah Buat Suatu List Baru Kita Coba Simpan Oke Kita Lihat 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 Masalahnya Adalah Di Containernya Kurang Koma Oh Ya Sorry Disini Kita Belum Kasih Dia Titik Komanya Ya Saat Kita Buat Suatu Variable Baru Nah Pada Dasarnya Hasilnya Adalah Sama Ya Pada Dasarnya Hasilnya Adalah Sama Dengan Tadi Juga Cuma Kita Buat Kelas Baru Biar Disini Kita Tinggal Panggil Apa yang Mau Kita Panggil Ini Cara Lainnya Menggunakan Ini Oke Selanjutnya Di dalam Suatu List Juga Kita Bisa Menggunakan Cara Lain Menggunakan Namanya List List View Builder Oke Kita Coba Kasih Ini Bintang Dulu Caranya Adalah Seperti Ini Kita Buat Dulu Disini Namanya Adalah List List Of Color Disini Disini Kita Buat Nama Variable Disini Saya Dari Warna Warna Saya Saya Buat Warna Saya Oke Oke Di dalam Sini Kita Bisa Buat Nama Kita Pajai Ini Color Color Res Toma Disini Color Blue Pain Halo Oke Disini Kasih Titik Komah oke, kita sudah punya namanya list kwarna dimana di dalam ini ada 4 warna listnya, oke habis itu kita buat disini kita hapus saja childrennya ya, kita hapus disini kita, list view kita tambahkan nama suatu function namanya builder oke, jadi kita buat suatu namanya builder, kita hapus saja oke jadi silahkan habis itu kita buka list view ini kayaknya kelebihan 1 oke nah, disini sudah kita buat filternya caranya gimana, cara menampilkannya adalah pertama adalah kita buat suatu fungsi namanya item kita gunakan ini item nah, baru disini masukkan namanya item kwarna ada, disini ada 4 ya kita gunakan disini ada 4 warna jadi tulis sini nah list view nya 4 4 habis itu nah, kita buat namanya item builder nya item builder nah, disini kita gunakan namanya kita jangan baca dulu apa sih gunakan item builder ini nah, item builder ini memerlukan namanya context dengan index nya disini ya context dengan index nya jadi kita coba buat disini list builder kita kurung context baru koma baru masukkan namanya index ya jadi di dalam suatu ini perlu namanya index ya nah kasih disini nah, di dalam sini kita kembalikan nilainya kita kembalikan nilai nilainya kita kembalikan nilainya dari suatu container kita kembalikan nilai container nya untuk dia membuka yang namanya ini kita masukkan sebarang disini ini sorry nah, di color nya kita ganti menjadi namanya adalah my sorry disini kita buat namanya ada ikuti warna saya jadi kita ganti disini color nya adalah warna saya ya dan di dalamnya itu diambil berdasarkan index ya berdasarkan namanya index oke disini sudah saya buat oke kita kasih titik koma jangan lupa oke kita kan ini membuat function karena kita membuat function memakai perutik koma oke kita simpan error kita lihat error nya container kita lihat yang mana tidak ada kotik koma kontainer nya kontainer nya kita lihat index return kontainer sudah panggil koma oh iya sorry nah sekarang sudah dapat kita dari warna yang telah kita mau tadi oke nah disini kalian bisa lihat sebenarnya kita sudah ngambil 4 warna nih nah masa kita disini nulisnya apa ikuti warna misalnya disini ada 10 ya masa kita tulis juga disini 10 kan nanti ribet gitu nah cara mudahnya adalah menggunakan nama function nama function nya adalah kita panggil namanya jadi kita panggil my color my warna saya warna saya titik jadi sepanjang apapun yang kita buat disini dia akan otomatis dia akan otomatis mengikuti sebanyak warna yang ada disini ya disini kita coba simpan hasilnya sama aja oke hasilnya sama bagaimana kalau kita miskin ganti menjadi 300 nah jatuhnya sama dan ini lebih simple dalam penulisannya kalian tidak perlu mendefinisikan satu 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 seperti ini dan disini kalian langsung bisa langsung gunakan ini ya gunakan fungsi namanya list view builder kita lihat buat nah kalau kita panggil menggunakan cara seperti ini ya oke disini juga kita melakukan namanya pembatasan kita bisa membatasi antar warna jadi kita buat dulu disini kita ganti disininya kita buat fungsi ini nah kita buat di dalamnya disini 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 kita buat namanya nah ini namanya separator builder kita klik ini nah dia otomatis nah kita cek lagi apa aja sih bisa digunakan gimana saya menggunakannya hampir sama seperti tadi menggunakan konteks dan indeks disini kita langsung gunakan oke nah oke disini kita banggil kita balik panggil apa yang mau kita panggil return kita return namanya adalah container misalnya kita menggunakan container oke saya disini menggunakan container dimana di dalam container ini kita mau ngasih pembatas setinggi misalnya 20 kita kasih 20 kita coba simpan oke disini kita kasih nih sama seperti ini di koma ya jangan lupa oke nah dia ada pembatasnya disini ada pembatas ya sudah mau kasih warna bisa caranya sama kalian tambahkan disini color color baru tulis namanya pengwarian sorry nah ya color jadi warna apa misalnya kita kasih warna 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 pink bisa kita kasih warna pink oke ya kalian bisa ubah sini nah sebenarnya di dalam suatu kolom ada juga namanya fitur pembatas jadi namanya adalah kita bisa di ini namanya adalah divider ya divider namanya divider kita coba setelah nah dia kalian bisa lihat nih ada garis sedikit disini nah itu namanya divider dia ngasih pembatas ini mau ngubah warnanya bisa di dalam divider juga kalian bisa ngubah warnanya jadi di dalam divider kalian bisa ubah caranya sama kita juga color baru masukkan nama color oke baru kasih titik namanya apa misalnya warna hitam disini dia akan terganti warna hitam disini oke ini ini adalah suatu hal yang ada yang bisa kalian gunakan untuk membentuk aplikasi menggunakan kolom-kolom selanjutnya kita akan membahas tentang namanya adalah list 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 jadi kita akan coba buat disini kita hapus dulu bagian ininya disini kita hapus sampai di bagian disini oke kita hapus bagian disini sampai itu oke body oke sudah jadi disini kita akan buat namanya sama tadi seperti tadi juga list view namanya list view baru di dalamnya itu dan namanya children di dalamnya ada namanya children oke di dalam children ada namanya ini oke ada namanya list nah ini kita isi di dalamnya itu pertama adalah title ya kita isi dalamnya namanya title oke di dalam title itu kita kasih namanya text di dalam title itu ada namanya text oke baru kita masukkan apa isinya di dalamnya apa isinya nama misalnya adalah nama saya belajar brother saya kasih nama ini aja belajar brother oke habis itu di dalam sini ada namanya subtitle eh sorry kita masukkan namanya subtitle ya lalu di dalam subtitle ini ada yang di dalamnya berisi adalah sebuah text nanti kalian lihat sendiri apa fungsinya habis itu di dalam ini adalah kita disini masukkan mahasiswa S sistem siswa S1 sistem informasi belajar abis itu di dalam sini di dalam subtitle itu ada namanya leading leading nah ini biasanya nanti kalian lihat sendiri hasilnya biar lebih mudah kalian memahaminnya setelah avatar disini baru disitu hasil yang terakhir adalah trial oke kita kasih di dalamnya itu adalah sebuah text juga dimana dia bernilai sebuah waktu misalnya saya kasih waktu manual aja 10 10 jam 15 titik malah wita ya oke disini coba kita simpan dulu eh sorry disini jangan lupa dikasih namanya oke kita sudah buat nah trailing itu dia bagian sini dia akan otomatis ditara di sini dan dia merupakan adalah waktunya oke dan ini adalah fungsi dari leading dia akan membuat suatu namanya avatar suatu kayak bulat circle kita kan membuat fungsi namanya circle avatar dia akan otomatis membuat disini jadi trailing untuk disini leading untuk disini nah subtitlenya disini dibawah sini dibawah bagian titel ya oke kalian sudah mungkin saya bisa nih mahamin apa sih itu trailing apa itu nah habis itu kita coba buat disini kita buat lagi ya kita jangan buat cuma satu kita buat lagi disini list titelnya 2 misalnya disini belajar partner 2 belajar kan aja belajar partner 3 simpan disini disini kita sudah membuat namanya list jadi ini namanya list seperti ini di dalam list ada namanya leading subtitle ada namanya trailing dan ini adalah fungsinya oke ya ini namanya leading ini namanya title disini subtitle dan ini ada namanya trailing oke disitu kalian sudah bisa nih buat nih ada 4 dan seterusnya kalian bisa menggunakan paksian yang tadi disini juga yang menggunakan fungsi perulangan kalian bisa gunakan untuk menampilkan berapa list di dalamnya kalian bisa seperti itu juga atau nanti yang sudah nanti belajar database kita panggil menggunakan database itu bisa juga seperti itu yang menampilkan di bagian sini oke habis itu di dalam suatu list ini ada namanya sorry namanya fungsi divider yang kita sudah dengan tadi nah untuk membatasi ya di dalam sini jadi ini kan cuma ada batas nih kita buat batas misalnya kita disini buat batas divider nya oke namanya divider nah disini kita kasih dia warna oke disini saya mau dia warnanya hitam aja oke warnanya hitam kita coba simpan oh sorry disini saya lupa oke ini kan ada batas sudah nih nah ini namanya divider yang sudah kita gunakan tadi sekarang kita coba masukkan ini semuanya ke bagian salah satunya nah enaknya dalam suatu apa latar kita seperti ini kita tinggal panggil-panggil aja gitu tidak perlu kita pikirkan dengan tampilan tinggal kita ubah sesuai yang kita mau sudah ada CSS nya itu enaknya bermain dengan latar dan sudah ada fitur-fiturnya tinggal kalian gunakan semau kalian gitu di sini nah disini juga kalian bisa tambahkan menggunakan misalnya subtitle nya ini kan panjangan nih saya maunya cuma satu bisa gunakan yang fungsi yang kita gunakan kemarin fungsi yang namanya max lines ya misalnya saya mau cuma satu baris bisa juga gitu oke ya oke kita sudah belajar list title list title disini selanjutnya kita akan mencoba membuat memuat sebuah gambar di dalam widget jadi kita coba apa saja ini kita buat baru oke jadi kita buat disini namanya sebuah center kita ganti jadi center aja biar di tengah kita coba masukkan aja belajar masukkan suatu gambar oke disini sudah nah coba kita tambahkan di dalam center ini adalah sebuah childnya jadi di dalam ini kita masukkan ya di dalam body ini kita masukkan namanya adalah container ya jadi dalam cacil ada namanya container nah di dalam container ini kita isi di dalamnya jadi kita buat isinya widthnya 300 habis itu heightnya 300 dan yang terakhir kita kasih warna jadi kita kasih warna color baru colors dot saya mau kasih warna blue oke oke sudah nah di dalam container ini kita saya ingin buat lagi di dalamnya itu ada gambar jadi saya ingin buat di dalam konten itu ada gambar dan menambahkan nama funksinya child jadi dalam situ ada nama child baru masukkan namanya image image oke baru habis itu nah disini kita masukkan nama image nah masukkan disini menggunakan nama funksinya namanya asset image nah baru buka kurung ini nah disini kita akan masukkan dia dimana asetnya caranya adalah pertama kita buat dulu disini suatu folder ya buat suatu folder namanya sorry kita klik keluar dulu biar dia langsung di folder 2 buat nama foldernya image image oke saya sudah buat folder namanya image disini gambar ini otomatis dia otomatis ini baca nah oke habis itu kita akan ambil suatu gambar kita ambil suatu gambar saya buat dulu kita ambil di edge saja kita ambil gambarnya misalnya folder jpeg oke kita ambil image oke habis itu kita ambil oke kita coba ini aja kita coba set image nah disini sebenarnya sudah ada sebenarnya disini tapi saya ambil satu lagi ini saya kasih namanya dua oke sudah kita close saja oke kita buka di bagian ini nah sini ada dua gambar saya ini ini rasanya tadi dot nya kalau ada salah ini tadi tadi ini vng jpeg px12 ini formatnya adalah atml jadi ambil yang ini apa saja ini oke nah dua ini kita tambahkan di dalam image tadi kita sudah nambahkan disini nah kita sudah nambahkan dua oke nah kita sudah nambahkan oke nah disini kita akan coba panggil image nya disini adalah png j garis miring 1 dot png kita simpan dulu coba oke dia tidak mau pertama kita harus ubah dulu disininya bagian di ininya nah disini kan ada nih kalian buka disini kalian cari aja disini image langsung kalian klik aja nah kalian close aja ini nah nanti kalau kalian sudah cari image jadi ctrl f tadi kan menggunakan ini nah kalian disini bisa gunakan ini untuk menambahkan aset dalam aplikasi tambahkan aset section nya jadi disini kalian hapus saja ini hapus ini kalian hapus juga nah disini ganti sesuaikan dengan di kalian image misalnya saya hanya mau pakai nomor 1 1. ng misalnya oke simpan nomor sampai selesai oke kita coba lagi disini ini sudah kita panggil image set 1. mg baru kita coba filter disini oke kita sudah berhasil memanggil suatu gambar di dalam widget container ya kita sudah berhasil menggunakan ini oke nah cara kedua jadi ini cara pertama ya jadi ada dua cara sebenarnya ini cara pertama melasukkan gambar dulu di dalam sini nah cara keduanya kita bisa menggunakan link kita kasih disini dulu oke jadi cara menambahkan kedua adalah menggunakan link kita disini menambahkan linknya menggunakan namanya image juga baru disini namanya network image ya di dalam disini ada network image nah nilainya apa berbentuk string url ya kalau kita menggunakan string ingat kalau string bisa menggunakan ini harus menggunakan ini oke baru kita cari linknya linknya kita cari disini terbalik kita cari pelatar lagi saya mau menambahkan ini oke sudah silahkan open ini kita oke kita sudah dapat ya disini kita save aja ctrl c baru masukkan disini linknya masukkan disini linknya ctrl v baru simpan nah kita berhasil memanggil menggunakan dua cara yang pertama adalah menggunakan sebuah tool apa namanya sebuah aset jadi di dalam sini namanya aset ya di dalam sini semuanya aset ini aset semua di dalam sini ini aset namanya di dalam aset ada namanya folder image ya jadi ini adalah hak-hak yang bisa digunakan kita panggil tanpa menggunakan internet misalnya disini nah kalau ini kita panggilnya menggunakan link url nya kita panggil berdasarkan link url nya nah disini kalian juga bisa membuat kan disini kalian bisa nambahkan yang namanya ukuran misalnya saya kasih disini ukurannya adalah 200 200 disimpan oke sorry ini kayaknya tidak bisa lagi fungsi ini oke kalau tidak bisa kita pakai fungsi lain kalau ini tidak bisa lagi jalan penguruh sampai jalan kadang dia seperti ini kadang tidak muncul kadang muncul saya tidak tahu juga kenapa kadang-kadang di bagian ini ada sedikit problem yang saya tidak tahu kenapa error seperti ini tapi karena kita sudah berhasil satu tadi kita pakai ini aja biar enak kita kasih bintang aja tapi kan sudah bisa nah ini kita tutup aja kita kasih tutup jadi sini oke sini kita pakai ini aja oke ya nah jadi kita pakai ini aja untuk melampilkannya tapi tadi coba aja kalau misalnya kayak tadi coba tekan aja reload disini jadi restore aja disini kalau misalnya kayak tadi misalnya disini tidak mau kadang dia mau kadang saya tidak tahu juga kenapa kadang-kadang ada bug disini bagian biasanya kalau bug bug seperti ini tergantung dari apa namanya versi platternya kadang ada versi platternya versi barunya kadang-kadang ada bug seperti itu gitu nah nah nanti tapi kalian coba aja kalau misalnya tidak mau kalian tekan ini aja kalau masih tidak mau gunakan fitur aset gunakan fungsi aset aja untuk manggil suatu gambar ya oke nah habis itu disini kita juga bisa membuat gambar ini fit jadi kita bisa membuat gambar ini kit atas kanannya terisi semua ya caranya gimana kita tambahkan aja disini kita enter aja ini kita masukkan namanya fit ya itu ada namanya fit nah disini kita masukkan namanya box fit ya namanya ada box fit titik nah kalian bisa pilih mau yang mana ya mau terisi semua konten cover kita klik konten aja dulu baru kita simpan ini sudah full ya jadi konten itu dia ngisi full di kiri dan kanannya jadi di konten itu dia ngisi kiri dan kanannya nah kita coba cover nah kalau cover dia isi full semaksimal dari isi containernya ya disini misalnya disini saya ubah misalnya 500 simpan dia akan otomatis disini saya kasih yang 400 dia akan otomatis jadi itu fungsi nama dari box fit kalau cover dia akan menyesuaikan oke nanti kalian coba aja beberapa gambar lagi atau masukkan di dalam yang tadi list style jadi ya masukkan di dalam list style silahkan kalian coba aja di rumah oke untuk pertemuan kalian ini cukup sampai disini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati